kalau bahasa Sunda tembak-tembakan ingat bahasa kecil saya bikin tembak-tembakan dari bambu pelurunya pakai ini lihat teman-teman bunganya bagus-bagus Masya Allah hijau banget lihat kebayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kepada teman-teman sehat semua saya doakan mudah-mudahan kalian dipanjangkan umurnya bisa menjalankan ibadah umrah dan haji amin nah di video kali ini teman-teman saya itu lagi ada di tempat perkebunan ini perkebunannya khusus untuk bunga-bunga ya jadi ini untuk ke kota Jidah kota Mekah dan sekitarnya tapi saya tidak sendirian sudah lama nih gak bareng ngeplog sama ini aduh pertama kali lagi ngeplog sama Kang Jaya kok jadi dibilang pertama kali kan udah lama lagi kan pakai lagi iya udah berbulan-bulan kita ya tapi sebulan sih sekali saya diajak ngeplog sama Kang Jaya diajak panasan ke sini Masya Allah lihat sampai keringat di tengah-tengah gurun ini udah si Abraga gak ada AC-nya dibawa ke tengah gurun jam berapa sekarang? jam 11 jam 11 siang teman-teman coba kebayang gak? panasnya di atas 40 makanya jangan lupa tonton terus video saya sampai selesai ya saya ini bikin video penuh perjuangan lihat keringat sampai ke mata-mata demi teman-teman yang ada di Indonesia biar tahu dan sempat nyasar juga sempat nyasar ada di videonya ini nih saya nyasar nih pokoknya ikutin terus ya ini saya udah kepanasan pokoknya wah ini udah semua lapar panas semua ada karena udah siang jam 11 saya berangkat dari rumah jam 9 pagi ini cukup lumayan agak jauh sebenarnya sih cuman kalau gak nyasar kita tadi gak seperti ini ya kan karena nyasar nyari-nyari alamat ini jadi susah tuh ada banyak anjing oke teman-teman sekarang saya mau masuk ke sini dan disini ada bunga apa aja sih karena juga tuh ada tempat airnya oke nah sekarang saya mau masuk tuh bahkan ada pekerjanya ini saya belum bilang ini bikin video ini boleh apa enggak kan tapi kayaknya boleh ya gak apa-apa ya sekarang mau bilang ya tuh disini ada pekerjanya sekalian saya mau bilang ke sana cuman saya lupa gak bawa air minum ini pohon apa kan kurang tahu saya bagus banget ini nah disini harganya juga murah karena pusatnya disini ya ukuran 5 real ke bawah nih cuman kalau yang udah gede kayak begini kayaknya ini 5 realan pasarannya kan nah disini ada tempat airnya juga nih tuh tuh disini ada tempat airnya ini ada pekerjanya saya mau bilang ya assalamualaikum kipa alikamad ini temen penganglades anak sawi video maki muskilahina asan fi baden apar haji jihina oke nah saya barusan udah bilang ya teman-teman kata dia gak apa-apa oke jadi baik ini orangnya nah ini salah satu penampungan airnya nih dari sini tuh bahkan desa lainnya juga ada disana tuh ya ini penampungan air cuman ini airnya bukan air dari sungai ini kayaknya air dari pembuangan ditampung disini kalau dikira dari ceriteng iya betul kalau disini campur bayar ya tapi ini kan gak bau karena udah disaring-saring jadi bukan bayar langsung yuk mau kesini saya mau lihat bunga apa aja disini yang ada teman-teman karena saya udah bilang jadi saya udah enak gak ngumpet-ngumpet takutnya nanti kan dibilangnya maling orang sini bilang harami masalah ini bunga apa saya kalau soal bunga kurang begitu apal satu persatunya pokoknya teman-teman silahkan komen aja ya ini bunga ini nih bunganya seperti ini banyak di kita emang bunga yang kayak begini nah ada anjing penunggunya disini itu setiap perkebunan pasti ada anjingnya uh teman-teman ini buat ininya nih apanya oh iya buat penyaluran air nyebor 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 lah nyebor 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 nah ini kan lagi nyebor 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 bagi teman-teman yang punya majikan hobi bunga datang aja kesini murah lah jadi disini dikasih diskon juga ini adanya lewat breman pokoknya jauh lah lumayan nih ada pohon ini apa kelapa apa palem kelapa ini kelapa sana juga banyak disana juga tukang ini kesana lagi bu apa ada setek kalau saya setek ini yang kacente kalau bahasa sunda di saya tembak-tembakan iya kacente ingat masa kecil saya bikin tembak-tembakan dari bambu pelurunya pakai ini bener ini mengenang bagus bagus juga itu juga di depan bunga apa sama setek juga ini kok bisa ada bunga yang kayak begini kan masalah teman-teman coba kebayang di Arab Saudi jadi kalau cerita dulu waktu orang-orang umroh di Arab Saudi nggak ada penghijauan ini sebenarnya sekarang itu ada kalau dulu emang bener kan ya cuman kalau sekarang udah banyak menghijauan makanya nggak gresang seperti zaman dulu lagian kalau haji atau umroh kan belum tentu dibawa ke tempat-tempat begini paling dibawanya ke kebun korma gitu ya jadi nggak tahu di sisi apa di sisi di pinggir-pinggir perkampungan sebenarnya ada perkebunan tuh Masya Allah ini itu kan kalau dipegang burungkut itu apa sih putri malu sampai hijau kayak begini ya nih teman-teman Masya Allah tuh ini pekerjanya kebanyakannya Bangladesh orang-orang Bangladesh Masya Allah kalau lihat disananya itu gunung karena disini dibikin air penampungannya disediain airnya dialirin kesini jadi seperti ini berarti kalau di tempat gersang-gersang ditaruhin air taruhin pohonan bawaannya juga dingin enak banyak burung segala macem ya teman-teman lihat Masya Allah ini ya sekarang saya mau ke sebelah sininya lagi nih mau ke seberang ini nanti kalau mau pulang saya mau beli ini soalnya murah disini mau nanam saya mau belikan 1-2 mah disini tuh tapi mau nyari dulu bunga yang bagus iya ini habis disiram ya Masya Allah teman-teman lihat tuh nah walaupun tengah hari tapi kalau di lingkungan banyak pohon banyak air bawahnya dingin sama kayak di kita ini juga nih saya padahal tadi disana itu panasnya sampai keringet ke mata-mata turun kesini karena disini banyak pepohonan banyak bunga air sejuk nih nanti pokoknya ini acara sarapan nanti makan kalau kesini lagi kita bawa makanan untuk pekerjanya bawa air segala macam karena barusan saya itu enggak bawa apa-apa karena enggak tahu banyak pekerja ini apa ini serai teman-teman lihat serai ya disini itu masya Allah bunga-bunganya saya ini enggak bisa nerangin satu persatu bunganya karena enggak tahu semua bunga apa apalagi dalam bahasa Arab ini padahal air pembuangan air bayar air seteng tapi sudah disaring jadi bersih ini juga nih pokoknya pekerjanya ini pokoknya apa ya ini bagus bagus banget bunga lihat ini apalagi kalau musim dingin enak ya sejuk sejuk kayaknya ini video dulu ya video dulu kita masalah akhirnya ketemu juga setelah kalau ini pohon jeng 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 apa apa bagus bagus ya tuh pekerjanya banyak ini disini nah sekarang saya sekarang saya mau jalan ke sebelah sini ada pohon lagi pohon apa aja nih udah panas ini ini makang suren suren melati mana melati yang bener iya tapi belum berbunga cuman belum mekar bunganya suren kalau di saya saya namanya suren ini gak tau di cianjur apa ya sama suren udah gede gede pokoknya ya masalah kang teduh banget ini disini saya mau mau masuk ke kebon jeng jeng ada kebon jeng disini masalah orang lain jadi gak boleh kesini kang yuk balik lagi gak boleh karena pohonnya udah gede-gede mungkin ya pelakuan yang jaya bikin konten tadinya saya mau masuk orang banglades yang kerja disini itu gak terlalu paham betul barusan ngelarangnya itu campur bahasa dia karena tiap harinya bareng sama orang banglades sendiri sama sama temennya lihat kebon jeng jeng sampai hijau oh mobil oh tadi itu ngelarang mobil karena ada kontener oke teman-teman kita dilanjut ya barusan saya markirin si abrak dulu nih karena ini kontener tanki dia nurunin air kesini karena ini airnya dikirim oke nah ini dia gak mau ke center video kita ceruruh nah ini kebon jeng-jeng kalau di saya teman-teman maksud Allah nah ini bunga ini kan banyak kita juga bunga apa itu saya gak tahu satu persatunya pokoknya yang tahu silahkan komen aja saya cuma bisa share doang ke teman-teman bahwa di Arab Saudi juga kalau di pinggiran kotanya itu banyak pepohonan seperti ini contohnya ini kan banyak kebun-kebun bermacam-macam bunga bermacam-macam tanaman ini jeng-jeng ini kayak di Indonesia kalau di kampung saya jeng-jeng namanya gak tahu kalau di daerah kalian apa ya tuh ini juga ini udah gede-gede ini disini cuacanya dingin karena banyak pepohonan tapi kalau di jalan raya disananya panasnya teman-teman 40 ke atas tadi saya nyari-nyari ini hampir gagal nah seorang pun lihat burung ya Masya Allah ini tanahnya teman-teman lihat pasir tanahnya itu pasir tanahnya tapi Masya Allah tanamannya ya lihat subur sekali mungkin ini yang tanamannya tanah barokah itu ini Putri Malu ini pohon kelapa juga ini untuk ngelirin airnya ada selang kesana tapi disini banyak Putri Malu ini lihat teman-teman tuh ini sampai terduh kayak begini di dalamnya lihat di bawahnya bersih karena diurus ini pohonannya juga sampai hijau kayak begini Masya Allah kalau teman-teman lihat ya tuh ini saya kalau nge-plog ke tempat ginian saya seneng apa karena saya di Indah juga nggak di kota sih di kampung teman-teman ya rumah saya itu makanya kalau diajak ke tempat beginian seneng saya betah jadi enak nggak panas cuacanya itu dingin ya tuh ini untuk mengalirin airnya seperti ini teman-teman tuh Masya Allah kesana itu ya sampai hijau itu pohon palem kelapa udah pedang gede-gede ya disana ini ada aliran sungainya sekecil cuman ini untuk pembuangan doang ini jadi kalau ada hujan ada banjir apa gitu ya kesini airnya ngalir tapi sekarang karena kan disini jarang hujan nggak seperti di Indonesia jadi ya cuman ya becek-becek airnya itu makanya banyak rumput gajah jadi disini itu sebenarnya walaupun tanahnya pasir bapak bebatuan tapi kalau disiramin pakai air walaupun air kotor atau air apa yang penting ada basah aja numbuhnya Masya Allah subur banget ya coba kebayang nggak di atas padang pasir di bawahnya lihat tanamannya Masya Allah ini mah pokoknya sejuk lah ya teman-teman nanti saya kalau kesini lagi mau itu apa bawa makanan untuk pekerja tapi alhamdulillah tadi dia pikir saya ngelarang padahal itu tadi si Abra ngalangin itu ngalangin mobil tanki jadi sudah diparkirin dikira saya ngelarang bikin video padahal kan saya tadi awalnya udah bilang lihat teman-teman tuh bunganya bagus-bagus ya Masya Allah kebaroka Allah hijau banget lihat kebayang nggak di Arab Saudi pepohonan sampai subur seperti ini teman-teman Masya Allah bener ini wah nah oke teman-teman karena Kang Sobat udah kepanasan tuh udah ada di mobil jadi yang bisa tayangkan cuman sampai disini aja udah panas jadi udah jam 12 kalau disini anginnya emang dingin karena banyak pepohonan tapi kalau di jalan sana Masya Allah kebarokallah 40 ke atas kebayang nggak 45 kalau nggak 46 panasnya jadi sekarang saya mau pulang aja mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian cukup aja sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa